Halo sahabat pencinta ikan hias kembali lagi ke channel Media Gupi, semoga kalian sehat selalu kali ini kita membahas jenis ikan hias apa aja yang cocok untuk diisi ke dalam aquascape. Aquascape sendiri adalah seni kerajinan mengatur tanaman air, bebatuan kayu dan lainnya di dalam akwarium yang ditambah ikan hias yang cantik dan menawan. Dan untuk menambah keindahan di dalam akwarium ada banyak jenis ikan hias yang cocok yang bisa kalian pilih mulai dari ukuran kecil sedang maupun besar contoh saja ikan manfish dan juga ikan neon tetra ikan yang memiliki karakteristik tenang serta ramah sehingga ikan tersebut tidak akan merusak ekosistem di dalam aquascape. Ada banyak lagi ikan hias yang bisa dikombinasikan untuk menghiasi aquascape berikut beberapa jenis ikan hias penghuni aquascape yang bisa kalian jumpai dan memiliki harga yang ramah di kantong sebelum mulai. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share ke teman-teman kalian ya oke langsung saja kita mulai. Neon tetra merupakah jenis ikan yang paling banyak diminatin untuk aquascape karena keindah warnanya yang dapat menyalah sehingga menjadi ikan poluler. Untuk aquascape ikan neon tetra memiliki karakteristik yang tenang dan tidak merusak ekosistem yang ada pada aquascape tentu kalian pasti akan memilih ikan neon tetra untuk menghiasi aquascape kalian bukan. Kemudian ikan ini sangat mudah adaptasi dengan lingkungan sekitar jadi tidak sulit untuk memelihara ikan ini. Ikan hias manfish atau yang sering kita sebut ikan layang-layang ikan mafish ini memiliki karakter yang tenang dan juga mudah adaptasi dengan lingkungan sekitar ikan manfish juga tidak kalah saing dengan ikan hias lainnya karena memilih keindahan sehingga cocok untuk dijadikan ikan penghuni akwarium karena bentuk ikan layang-layang ini cukup lumayan besar panjang ikan. Ini bisa mencapai 15 cm sehingga dibutuhkan akwarium yang cukup besar. Ikan gurami mini merupakah ikan gurami hias yang cocok untuk aquascape ikan ini berasal dari perairan banglades. Ikan gurami bisa tubuh sampai 8 cm. Ikan gurami akan sangat memukau apabila dipelihara sistem koloni atau berkelompok memiliki warna indah ditambah lagi apabila disorot dengan lampu akwarium tubuhnya seolah-olah memantulkan cahaya. Ikan yang satu ini sangat mudah untuk dipelihara karena perawatan yang mudah ikan gupi memiliki bentuk yang imut dan memiliki berbagai macam corak dan memiliki sirip atau ekor yang indah membuat ikan ini sangat cocok untuk dipelihara. Di dalam aquascape ikan gupi merupakah ikan yang ramah dan bisa hidup bersosial dengan jenis ikan hias lainnya. Ikan pelati merupakah ikan yang sangat digemari oleh pencinta ikan hias salah satunya adalah cara perawatan ini sangat mudah bahkan untuk pemula sekalipun selain itu ikan pelati memiliki bentuk yang sangat indah dan juga memiliki beraneka ragam corak sehingga sangat cocok untuk dipelihara. Di dalam akwarium ikan pelati juga termasuk ke dalam ikan yang mudah. Berkembang biak ukuran maksimum ikan ini hanya 3 cm saja. Ikan Mollie memiliki bentuk yang mungil, unik serta memiliki corak yang indah sebab itu ikan ini menjadikan ikan yang paling digemari oleh pencinta ikan hias. Untuk menghiasi akwarium ikan Mollie memiliki kepribadian yang ramah lingkungan sehingga mudah digabungkan dengan ikan hias aquascape lainnya ikan Mollie menjadi salah satu pilihan terbaik untuk melengkapi isi aquascape. Ikan Tiger Barb atau lebih dikenal sebagai ikan Sumatra merupakan salah satu ikan hias yang berukuran kecil dan menjadi favorit bagi pecinta ikan. Coraknya yang indah juga membuat ikan ini mudah untuk dipadukan dengan warna-warna di dalam aquascape. Ikan ini juga dijual dengan harga yang sangat murah sehingga Anda bisa membelinya dengan mudah. Ikan Red Eye merupakah jenis ikan hias yang masih terolong ke dalam keluarga tetra. Ikan ikan ini berasal dari Amerika. Ikan ini cukup populer terkhususnya di daerah Asia karena memiliki ciri-ciri seperti warna dasar perak yang berkikau serta bagian atas matanya memiliki warna merah dan pada bagian ekor memiliki warna hitam sehingga sangat cocok untuk menjadi pilihan. Untuk dimasukkan aquascape. Ikan Danio akan lebih baik kalau ikan ini hidup berkelompok karena ikan Danio memiliki karakteristik yang jahil apabila kelompok Danio ini lebih sedikit dibanding jenis lainnya. Ikan Danio memiliki beraneka ragam warna yang menjadi ciri khas ikan ini memiliki garis horizontal layaknya zebra ikan ini sangat cocok dipelhara di dalam akwarium karena warnanya sangat cantik apabila terkena sinar lampu akwarium. Ikan ini yang sangat diburu oleh pencinta ikan hias selainnya warna ikan yang cantik dengan garis hitam vertikal dan memiliki warna dasar oranje ikan botia termasuk ikan yang sangat mudah dipelihara dikarenakan mudah adaptasi dengan lingkungan baru dan juga tanpa perawatan khusus ikan botia juga termasuk ke dalam kategori ikan nocturnal atau lebih agresif pada waktu malam hari. Ikan Coridoras adalah jenis ikan hias air tawar yang masih kerabat jenis dan bentuknya seperti ikan lele. Ikan Coridoras memiliki karakter bawaan tenang dan pergerakan juga sangat jarang dan lebih sering diam ikan Coridoras termasuk ikan penghuni bawah air yang akan menghabiskan waktu lebih banyak di dasar akwarium manfaat dari ikan Coridoras ini sebagai ikan hias. Juga bisa menjaga kebersihan akwarium dengan baik dan menghindari menumpuknya sisa-sisa makanan di dasar akwarium. Ikan Discus termasuk ikan air tawar yang cocok untuk digabungkan dengan ikan yang lainnya karena memiliki tampilan yang sangat cantik dan juga menawan ikan Discus memiliki bentuk tubuh yang tampak rata dan bentuk keseluruhan bulat ikan ini memiliki berbagai warna dan pola cerah seperti hijau, biru, merah dan juga coklat ikan Discus memiliki karakteristik yang suka menyediri jadi dia tidak akan mengusik ikan lainnya ikan Discus termasuk ke dalam kategori ikan hias mahal ya guys harganya bisa ratusan ribu. Ikan Esai termasuk ikan penyayang karena ikan ini sangat ramah lingkungan karena ikan ini tidak akan menyerang udang ataupun ikan yang lebih kecil dan juga ikan ini tidak akan menyerang tanaman Aquascape. Kalian ciri-ciri ikan Esai bentuknya seperti ikan sapu-sapu deng memiliki warna dasar perak ada warna hitam mulai dari mulut sampai ekor untuk perawatan ikan. Esai sangatlah mudah karena ikan Esai ternasuk ke dalam kategori pemakan segalanya tetapi kalau di dalam Aquascape ikan ini akan memakan alga. Yang terdapat di dasar akwarium atau di tanaman hias. Ikan ini berasal dari wilayah Papua lebih tepatnya terletak di Danau Atinjau dan Danau Ajamaru Irian Jaya. Ikan Rainbow Fish ikan ini memiliki ukuran paling besar 15 cm bentuknya pipih dan memiliki dua sirip. Ikan ini memiliki karkatristik yang tidak agresif. Ikan ini memiliki warna-warna yang mengkilap dan mencolok sehingga kalian yang melihat ikan. Ini pasti tidak akan pernah bosan melihat ikan ini seperti melihat pelangi di dalam akwarium. Ikan Black Ghost ikan hias yang mudah dipelihara ikan Black Ghost termasuk ke dalam ikan yang tidak mudah mati sesuai. Namanya ikan Aquascape ini memiliki warna hitam pekat dengan garis putih yang berada pada ekor bentuk tubuh ikan ini bergelambir atau sedang menari jika sedang bergerak. Karena inilah ikan Black Ghost disebut ikan penari balet ikan ini termasuk pemakan. Segalanya mulai dari pelet udang ataupun cacing serta makanan lainnya. Para pecinta ikan hias pasti akan suka ikan Harlequin Rasbora. Selain warna kulit yang metalik, juga mudah dirawat sehingga cocok untuk mempercantik akwarium Aquascape. Ikan ini suka hidup secara berkelompok dengan yang sejenis lainnya. Kalau kamu mau mencampuri dengan ikan-ikan hias kecil air tawar lainnya, kamu bisa menaruh ikan seperti Neon Tetra, asalkan jangan ikan hias yang berukuran besar.